Intro Hai, bertemu lagi dengan aku, Anissa Buat kalian yang bernampir di channel aku Hai, salam kenal So, di video kali ini aku akan review New shapes atau warna terbaru dari Lip Cream Inplora Kalau sebelumnya pakai itu udah ngeluarin 12 varian warna Nah, mereka ini baru aja Launching 8 varian warna terbaru Yaitu dari shape 13 sampai dengan 20 Seperti apa nanti hasilnya di bibir aku ketika aku Pakaikan dengan muka makeup dan juga bare face Dan bagaimana hasil ketahanan Dari lip cream yang satu ini Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja Kita masuk ke review Seperti ini untuk penampakan packaging bagian luarnya Yang mana disini sudah ada keterangan seperti ingredients No Bipom dan netonya sendiri adalah 2,9 gram dengan harga Rp 16.000 Seperti ini untuk penampakan packaging bagian dalamnya Tutup atasnya itu berwarna hitam dan di bagian bawahnya itu bening Jadi kita bisa lihat langsung warna cantik dari lip cream ini Di botolnya sendiri juga sudah ada keterangan expired dates Dan di bagian bawahnya sendiri itu ada nomor serta nama shadesnya Untuk aplikatornya dia berbentuk panjang seperti ini dan menurutku dia itu kurang presisi Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke swatchesnya Di shade 13 ada hazelnut Dibuka dengan warna nude yang menurut aku wow cantik banget Untuk teksturnya sendiri dia ini awalnya creamy lembab Tapi di kisaran 5 detik dia ini sudah ngeset menjadi matte Seperti ini untuk yang shade hazelnut Ini merupakan warna nude kecoklatan yang natural banget deh buat dipakai sehari-hari Aku sendiri suka sih sama shade yang seperti ini Karena warna seperti ini juga tentunya bakalan cocok banget dipakai daily Walaupun tanpa makeup ataupun dandan sama sekali Di shade 14 ada baby rose Ini merupakan warna nude pink kecoklatan Wow cantik banget Warna nude nya sendiri ini gak terlalu pucat Menurutku ini merupakan salah satu warna yang akan menjadi best seller Karena dia dipakai sendiri seperti ini juga udah cantik banget Cocok banget buat dipakai sehari-hari Kalian berwanda check out warna yang satu ini Dan ketika dipakaikan dengan muka bare face dia juga gak kepucatan ya Masih di warna yang nude disini ada shade 15 salmon pink Ini merupakan warna soft pink yang menurut aku lumayan agak terang Tapi pigmentasinya sendiri wow bagus banget dan gak ada peci sama sekali Tapi bagi kalian yang memiliki kondisi bibir yang kering Aku saranin kalian untuk pakai lip balm terlebih dahulu Biar hasilnya di bibir itu lebih halus dan juga smooth Seperti ini hasilnya untuk yang shade 15 salmon pink Dengan muka bare face alias tanpa make up Lumayan pucat sih kalau dipakai daily tanpa dandat sama sekali Karena lip cream yang satu ini hasilnya adalah matte finish Tentunya dia juga transfer proof ya Tapi untuk ngebersihinnya tenang aja Kalian cukup pakai micellar water Dan dia ini udah bisa kok keangkat dengan sempurna Di shade 16 ada dusty peach Dan ini merupakan warna nude yang terakhir ya Karena di warna selanjutnya kita akan memasuki warna yang bold Warna dusty peach ini merupakan salah satu warna yang menurut aku cantik banget Bakalan cocok juga dipakai di semua skin tone Karena warnanya ini beneran natural cakep buat dipakai daily sehari-hari Dan warna seperti ini ketika dipakaikan tanpa dandan Dia juga masih cocok-cocok aja Dari 4 warna nude yang udah aku swatches Kalian tertarik buat cekot warna yang mana aja nih Komen-komen di bawah ya Oke disini kita akan memasuki warna bold yang pertama Disini ada shape 17 redwood Ketika pertama kali diaplikasikan wall pigmentasinya sendiri Untuk warna yang bold tidak usah dipertanyakan lagi ya Tentunya dia lebih oke dibandingkan dengan warna nude tadi Di shade redwood ini merupakan salah satu warna merah Tapi dia juga ada orangenya Jadi yang gak merah-merah banget di bibir Dan dipakai dengan muka bear face seperti ini Warna ini menurut aku cakep sih Next di warna bold selanjutnya ada shade 18 ruby Ini merupakan campuran antara warna merah Tapi juga ada orangenya sedikit Jujur untuk dipakai sendiri Warna seperti ini aku sebenarnya kurang pede ya Buat sehari-hari Yang mana warna-warna bold seperti ini Tentunya bakalan cakep banget Buat dijadikan sebagai daleman ombre Tapi bagus jadi warna bold yang satu ini Ketika dipakai dengan muka bear face Bikin muka itu terlihat lebih cerah ya Oke next selanjutnya ada shade 19 Carolina Nah disini aku mau ngomongin aplikatornya ya Karena dia ini bentuk ukuran presisi Jadi dia ini sedikit susah untuk menjangkau pinggiran bibir Di shade Carolina ini merupakan salah satu warna merah Tapi ada campuran ungunya juga sedikit Warnanya semakin kesini seperti yang kalian lihat itu semakin bold ya Yang mana warna seperti ini menurut aku kurang cocok sih Dipakai buat daily sehari-hari apalagi tanpa makeup Dan ini dia shade yang terakhir dari Implora Lip Cream Yaitu shade 20 Yang mana nama shadenya sendiri ini adalah Red Gala Kalian sendiri kira-kira tertarik buat check out warna mana aja nih Komen-komen di bawah ya Menurut aku untuk yang shade 20 ini Dia memiliki tekstur yang paling cair dari semua warna Entah aku nggak tahu kenapa Dan yang seperti kalian lihat Kalau yang shade Red Gala ini beneran warna yang merah bold Yang mana warna-warna seperti ini Lagi-lagi aku itu nggak pede ya buat dipakai sendiri Dan ketika dipakaikan dengan muka bare face alias tanpa makeup Warna seperti ini juga terlihat kurang natural ya Oke disini aku mau kasih tips ombre ke kalian Disini sebagai base-nya aku pakai yang shade 13 Hazelna Dan di bagian tengah dalaman bibirnya sendiri aku timpa dengan shade 17 Redwood Kemudian di tips ombre selanjutnya disini base-nya aku menggunakan yang shade 14 Baby Rose Dan di bagian tengahnya sendiri aku pakai yang shade 19 Carolina Untuk ombre menurut aku cakep sih ya Kalau digabungin Selanjutnya disini aku akan coba tes makan Tapi kali ini sedikit berbeda ya Kali ini aku tidak akan makan makanan yang berminyak Iya disini aku cuma akan makan pencok Tapi tenang aja aku tidak akan makan cantik Pencoknya tetap ya aku akan kena-kenain bibir Setelahnya disini aku coba bawa minum Dan wow dia ini gak ada transfer sama sekali di gelas aku Ternyata hasilnya setelah dibawa makan itu masih sangat bagus ya Hilangnya itu cuma sedikit aja ya wajar aja ya Mungkin dikarenakan aku sendiri tidak makan makanan yang berminyak So menurut aku lip cream dari implora ini worth it sih buat dibeli Selain harganya itu murah dia ini juga transfer proof Walaupun hasilnya sendiri ini matte tapi matte nya itu masih masuk kategori yang ringan di bibir Tapi buat kalian yang punya bibir kering memang disarankan lebih baik pakai lip balm terlebih dahulu Marine warnanya sendiri juga banyak mulai dari nude sampai dengan yang bold itu ada Dan harganya sendiri ini beneran murah banget So bagi kalian yang emang lagi cari lip cream dengan harga murah tapi kualitasnya itu oke Kalian bisa banget pilih yang si implora lip cream Oke demikian review aku tentang warna terbaru dari implora lip cream Semoga kalian suka dan bermanfaat Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Aku udah akan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you in the next video Bye 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 bye